Halo guys, nah ketemu gue lagi, nah setelah sambungan tadi gue, kemarin gue ngomongin masalah ngerawat motor nih, ini Q&A gue pertama kali, jadi waktu itu sebenarnya gue bikedah itu lewat Instagram, jadi gue kasih hints lah, mau nanya apa, pasti gue jawab, nah kebetulan itu sekarang opening nih Q&A-nya gitu, jadi ini ada banyak banget nih, sebenarnya lebih kurang ada 74 pertanyaan, tapi mungkin beberapa yang kalau udah gue bahas pada waktu gue nge-review perawatan motor, gue pikir gak perlu gue jawab lagi, tapi yang di luar itu nanti gue coba jawab ya, disini ya, nah ada yang nanya, ini dari Gus Viruslan, nanya soal RC213VS, nah waktu itu sempat viral katanya di Facebook, nah gue udah bilang waktu itu, kita lagi working on it, gue gak bisa janjiin kapan, tapi ya gue dan pihak Honda masih sama-sama cari solusi lah, intinya gitu, nah ini ada pertanyaan dari Mas Ale, gimana cornering yang aman, speeding aman, dan teknik ngerep yang aman, nah kalau untuk di jalanan, cornering yang aman, ya pasti kalau naik motor kan kita view-nya harus ke depan ya, kita view-nya harus ngeliatin terus kiri-kanan, lawan kita di depan kayak gimana, nah usahain jangan terlalu, apa namanya, terlalu mepet ya kalau nge-rem gitu, jadi kita selalu waspada sama objek kita yang di depan, apapun itu mau mobil, mau motor, atau apapun, jadi selalu waspada dengan objek di depan, usahain pakai rem depan dulu, ya lebih banyak, kalau gue bisa mengapai 80% rem depan, baru sisanya nanti biasanya gue untuk pakai rem belakang, cuma untuk stopin motornya doang, tapi mostly untuk pakai rem depan, karena dia akan lebih stabil, nahan motor dan berhenti, motor lebih cepat gitu, dibanding pakai rem belakang, terus saat yang bersamaan, kalau untuk nge-rem, turunin gigi juga, kalau memang dari gigi tinggi, 654, turunin langsung 654, 32, sampai benar-benar kita berhentilah di posisi yang kita mau gitu, jadi jangan terlalu mepet, karena biasanya kan kapasitas rem motor itu beda-beda, kalau di Moge, gue bisa perkirain lah kapan motor gue bisa berhenti dari lari 200 ke 60 atau 40, tapi untuk motor kecil kan, walaupun dia bisa lari sampai 150-160, tapi kan kapasitas berhentinya dia, atau kemampuan remnya itu kan beda, jadi gue gak saranin untuk terlalu mepet, kecuali memang dia udah ganti ya part-part dari remnya, kalau gak masih pakaian standar, jangan coba-coba untuk ambil rem mendadak gitu, karena gue gak yakin remnya akan berhenti maksimal, sesuai dengan apa yang lo harapin, nah makanya sering kita lihat kejadian crash, ya kan kita, karena sebenarnya lo mungkin sebenarnya udah siap-siap untuk berhenti, cuma motornya gak berhenti gitu, jadi gue pikir sebaiknya untuk perhatiin juga, motor lo apa, standar rem lo apa gitu, terus lo lari kencangnya berapa, itu harus lo perhatiin, ini ada pertanyaan lagi, dari Dejan Syafik, gimana cara gak emosian di jalan, nah agak susah juga ya kalau pertanyaan gimana gak emosi di jalan sih, ya balik ke masing-masing lah, karena emosi ya kadang-kadang dalam kondisi, ya mungkin lo gila-gila ada masalah di rumah, di kantor, atau dimanapun, pasti lebih gampang emosi gitu, apalagi lo misalnya kalau kurang tidur, kayak gitu-gitu ya, jadi gue pikir selalu stay positif aja, jangan riding offensive, riding-nya defensive aja, jangan istilahnya, lo juga jangan memulai sesuatu di jalanan, jangan memulai cari masalah juga di jalanan gitu, gue pikir orang yang nyobain untuk bikin kita emosi mah tiap hari mah ada aja gitu di jalanan ya, gitu mau pakai motor, mau pakai mobil, ya sama aja, jadi balik ke masing-masing lah kalau untuk emosi sih, dan gue berasa jangan sampai emosian lah di jalanan, ada pertanyaan dari Jordi Ananta, dari 150 langsung ke 600 cc aman gak gitu, nah, gue gak bilang 150 cc ke 600 itu aman apa enggak, karena mungkin orangnya juga dalam artian bisa bawa motor 150-nya udah oke banget ya, jadi kalau ke 600 pun mungkin bisa jadi gak ada masalah, tapi kalau memang beginner banget di 150 terus langsung ke 600, gue sih gak saranin gitu, karena perbedaan power-nya sangat-sangat mencolok, jadi kalau bisa bertahap dari 150 ke 2,5 oke gitu, atau dari 150 naiknya ke 600 tapi yang 2 silinder kayak model IR6 gitu, yang power-nya juga gak terlalu, jadi jangan ke 600 yang 4 silinder atau super sport gitu, yang kalau gue bilang sih dia punya power lumayan besar ya, jadi lo mesti agak, apa istilahnya, extra careful lah bawa-nya, karena lo mesti biasain dulu sama motornya, ada pertanyaan dari Rezangga, Rezangga nanya, kalau Moge punya Moge 650 dibuat motor harian, terus dianggap arogan gak sih oleh masyarakat, aduh, sebenarnya isu arogan gak arogan, bawa motor gede di jalanan itu udah lama banget ya, dari zaman dulu gitu, sebenarnya ya biasanya kan sebenarnya cuma masalah sikap, kadang-kadang oknum suka di jalan kan, kayak yang belayar-belayar motor lah, rev bombs kayak gitu, nah kayak gitu-gitu kadang kan gak semua orang suka gitu, mungkin kalau orang yang seneng motor sih, fine-fine aja, tapi buat orang yang gak seneng motor, atau ngerasa bawa, itu perbuatan yang gak penting, jadi ya akhirnya merasa, wah yang pake Moge arogan sih, gitu, sebenarnya mungkin, pake motor kecil juga bisa, kayak bikin rev bombs, tapi gak ada suaranya gitu, jadi orang jadi ngerasanya ya fine-fine aja, jadi gue pikir, ya jangan lah ya, jangan lakukan hal-hal yang kayak gitu, sekarang sih gue rasa sih udah lumayan banyak kayak Moge, jadi kalau lo pake motor 600, 96,5 gitu di jalan sih, udah gak dianggap gitu arogan, kecuali perbuatan lo lah, yang bikin lo jadi dianggap orang arogan gitu doang sih, nah dari Yogayana, Yogajayana nih nanya, kalau service Moge, baiknya ke bengkel resmi atau non resmi, kalau motornya lo beli dari baru, gue saranin tetap pergi ke ATPM-nya masing-masing yang resmi ya, kalau lo belinya dari EU atau lo belinya second, selama dia ada ATPM 3S-nya, sales service center-nya dia, sebaiknya juga bawa ke sana, apalagi motornya masih standar kan, misalnya kita bawa aja gak apa-apa, lo cuma pergi ke speed shop, kalau misalkan barang-barang yang lo beli, atau part yang lo ganti, itu memang gak dijual di, apa namanya, di bengkel resmi lah, kayak gitu, nah dari Ian Satria, Moge pertamanya apa Om? Moge gue pertama itu Monster, dekati Monster 795, Adams MB, Adams SB, suhu suka panas, kayak gue bilang tadi, kalau suhunya panas, sebenarnya ya lo cek lagi air radiator ya, gitu, terus kemudian, apa namanya, lo cek lagi indikator, temperatur mesinnya itu, bener apa enggak, harus tahu kapan pakai motor di saat yang, gue bilang kalau selama moternya jalan pelan, sebenarnya harusnya mesinnya gak overheat, tapi ya balik lagi, lihat lagi timing jalannya kapan, kalau motor, lagi kayak gue bilang, kayak Dukati Manigal, ini gampang banget panas ya, gitu, jadi, susah, karena Jakarta emang kalau di jalan macet, sebenarnya kalau gak macet sih, motor itu paling jarang overheat sih sebenarnya, ada yang nanya nih, dari Idut, aduh, pertanyaannya, kerjanya apa, nah, gue sampai punya banyak Moge ya, gue masih sampai sekarang, masih aktif jadi lawyer ya, terus gue punya ada beberapa usaha, yang lupakan tahu lah gue, yang ada dream garage, sebelahnya ada dream design, sama ada beberapa, kerjaan-kerjaan di selain lama, teman-teman gue juga, gitu, ya, biar sibuk-sibuk dikit lah, dari Adam Kaidori, nanya, kalau perawatan motor-motor, yang koleksinya susah gak sih, sebenarnya ya kayak gue bilang lah, kalau yang simple-simple sih, gak susah sih, sebenarnya, gue jamper jarang ngalamin masalah sama motor-motor gue, karena gue rajin manasin, rajin gue ajak putar, walaupun cuma sekilo, lima ratus meter, gue jalanin motornya, selalu gue cek elektroniknya, terus, nah, kalau motor lu lama gak pake di rumah, sebaiknya lu pake charge aki juga, supaya akinya gak soak, gak cepet soak, karena kalau mau g, paling cepet soak, atuh akinya, nah, pertanyaan selanjutnya, dari Omikon, ya dari Aceh nih kalau gak salah nih Omikon, bagaimana ngerawat motor 600 ribu cc, yang jadi daily use, baik pake part standar, atau beli aksesoris racing, kalau buat harian sih, pake standar aja ya, gue bilang kecuali lu emang sering track day, atau sering balapan, kayak ganti sering udara, menurut gue gak perlu ya, kecuali lu emang, emang apa istilahnya, emang pake itu untuk aksesoris, buat sekedar tampilan doang sih, gak ada masalah sih, gue pikir, safety yang sederhana naik motor, yang pasti, jangan lupa pake riding gear, pake helm, emang kalau dalam kota, jalannya pelan-pelan, kayak gue ke Alexander Morning Ride gitu, kadang-kadang gue gak pake jaket yang protector, gue pada yang pake hoodie doang, kayak gitu, karena gue biasanya jarang-jarang ngebut lah, kalau kondisi gitu, cialnya kalau gue lagi pengen, ngebut-ngebutan, gue lagi pengen kencang, biasanya gue suka, pake jaket, gue ada beberapa jaket yang punya protect, pake protektor gitu lah, jadi buat lebih safe aja, gitu, ada dari Ivan Rivaldi, nanya perawatan mugenya, wah gue gak pernah ngitung sih, berapa cuma, kalau jarang pake sebenernya, minim juga sih perawatannya, gitu, ini ada pertanyaan dari Takio Rider 29, perawatan motor yang tinggal lama, kayak gue bilang, tadi itu udah cek aja di reviewnya gue, kalau untuk motor tinggal lama, yang pasti jangan lupa di jack stand, pasang aki charger, chargernya untuk aki, terus, usahain motornya pake jack stand depan belakang, gitu, itu aja sih, sama ditutup motornya, pakai sarungnya lah, gitu, nah guys, ini pertanyaan terakhir nih ya, untuk Q&A kali ini, gue, nanti next time lah, gue bikin Q&A lagi, nanti kita bisa nanya hal-hal yang aneh-aneh, lantar gue bakal bilang, kita bisa tanyain, yang non motor lah sama gue, dari Hergadu, om, kalau misalkan beli mogi baru itu, dapet bonus apa aja, beli mogi itu, pasti gak dapet bonus apa-apa, nah, paling nyebelin itu, lebih baik sebenernya beli mocil, kalau mocil mah dapet elam, dapet jaket, terus dapet, tahap lah, beli mogi mah gak dapet apa, beli mogi, beli dapet motornya doang, syukur-syukur, kalau lo misalkan kenal sama ownernya, ya baik, pasti kadang-kadang lo dikasihin ke helm, kadang doang, tapi itu juga gak selalu, gitu, gak ada sih, cuma service, ya ampun, service juga standar, gak ada dapet apa-apa, intinya, beli mogi itu rugi, mahal, terus gak dapet helm, gak dapet jaket, rugilah pokoknya, gak guna, sebenarnya sih, gak bercanda guys, intinya gak ada dapet apa-apa lah, ya, jadi, jangan berharap beli mogi, terus dapet helmnya Array, Shoy, atau dapet AGV, gak dapet beli sendiri, oke guys, itu aja, oke, gue tutup dulu Q&A nya, next, nanti gue bikin Q&A lagi, siapa yang mau nanya, hal-hal yang, yang lain-lain, yang di luar kehidupan motor gue, soal kehidupan, mis sosial gue, segala macam, sih boleh-boleh aja, next time ya, and, pertanyaan-pertanyaan yang belum cepat gue jawab, sebenarnya, sebagainya udah kejawab, di review-review, maintenance motor, atau review riding motor, sebagainya udah kejawab disitu, tapi kalau misalkan nanti ada yang gak kejawab, gue coba akumodir, pas waktu gue riding, pas gue review, pas lagi di jalanan, nanti gue pasti tau, pas disitu ya, gitu, karena, susah nih, kita mesti ngatur durasi, soalnya, durasinya tetap kepanjangan, nanti bosan lo pada nontonin gue, oke, oke guys, jangan lupa subs, follow, like, youtube gue, kemudian, instagram gue juga, oke, I'll see you around it guys, okay, bye, 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 Terima kasih.